Surat edaran Kementerian Kesehatan tentang batas tarif tertinggi rapid test COVID-19 sebesar Rp150.000 belum bisa diterapkan di kota Tapis Berseri. Hal ini menjadi pukulan bagi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Dinkes berkilah meski telah memberikan surat edaran ke semua rumah sakit dan fasilitas kesehatan tentang penyesuaian tarif, nyatanya hingga saat ini Dinkes mengakui masih ada rumah sakit yang mematok tarif di atas Rp150.000. Kadis Kesehatan Kota Bandar Lampung Edwin Rusli mengatakan stok alat rapid test di rumah sakit masih menggunakan produk lama dan harga per unitnya di atas Rp150.000. Dinkes Kota Bandar Lampung menetapkan tenggat waktu sepekan kepada rumah sakit untuk melakukan penyesuaian harga. Sudah saya sebarkan surat itu, atas dasar surat dari Kesehatan, dari siapa itu namanya? Nah, atas dasar itu kita harga rapid test di rumah sakit maupun penyek harus seratus. Nah, tetapi mungkin mereka akan menurunkan secara bertahap karena mereka membeli itu kan sudah lama dengan harga yang Rp200.000. Sama Rp150.000 sendiri harga yang Rp150.000. Jadi tidak mungkin mereka akan rugi kan, namanya juga rumah sakit swasta. Tapi mereka berjanji kalau harga sudah, barang sudah ngambil barang yang diinginkan Kementerian Kesehatan, mereka akan keluar. Jadi bukan hanya satu minggu, dalam waktu berjalan, senang-satu minggu sudah mulai menyesuaikan atasnya. Aturan tentang batas tertinggi biaya rapid test baru dikeluarkan ke Menkes dua hari lalu. Sebelumnya masyarakat dibuat kebingungan dengan biaya tersebut karena setiap fasilitas kesehatan mematok harga yang bervariasi. Henry Yansah melaporkan.